Pembelajaran 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 tersebut dalam orang-orang akan meninggalkan semasa pandemi ini. Pembelajaran tersebut mungkin menyebabkan nombor penyakit, evaporation of tears, and subsequently dry eye syndrome. Pembelajaran tersebut ini menunjukkan deskripsi durasi tersebut dan simptom penyakit tersebut dalam pelajar medis saat pandemi. Metod Pembelajaran tersebut ini menggunakan pembelajaran deskripsi. Pembelajaran tersebut adalah pelajar medis dari UIN Alaudin, Makassar. Data dikolleksi melalui pertanyaan tersebut mengenai aktivitas tersebut menggunakan gadget per hari, dan indeks penyakit tersebut untuk menghasilkan simptom penyakit tersebut. Pembelajaran tersebut untuk simptom penyakit tersebut, Pembelajaran tersebut. Pembelajaran tersebut adalah 22 tahun dan wanita. Pembelajaran tersebut adalah 17,7 jam per hari. Pembelajaran tersebut 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 Conclusion, it was found that the average screen time of the subjects was 17.7 hours, and according to the OSDI index, most subjects, 63.64%, experienced severe dry eye symptoms and low blink rate, 82%. For more information, visit www.osDI.com.au